Intro Ya pemirsa Anda sedang menyaksikan presisi update bersama saya, Icata Nasya Ya pemirsa menjelang opening seremoni pekan olahraga nasional Aceh Sumut ke-21 pihak kepolisian khususnya Polda Aceh terus berupaya untuk melakukan pengamanan melalui Pomerah Selawah yang dimana pengamanan tersebut dilakukan di beberapa titik di Stadion Harapan Bangsa dan untuk mendukung kelancaran pada pengamanan ini pihak kepolisian mendirikan posko yakni pos taktis presisi di Stadion Harapan Bangsa dan untuk mengetahui seperti apa dan apa saja yang ada di dalam posko pengamanan ini saat ini saya sudah bersama dengan Kaposko Taktis Pidang Keamanan Operasi Pomerah Selawah PON-21 Aceh Sumut 2024 Kompol, Yasir Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pemeriksa perlu saya sampaikan disini bahwasannya saya selaku Kaposko Taktis Presisi PON Aceh Sumut ke-21 yaitu perlu saya sampaikan bahwasannya kesiapan kita pada intinya untuk mengamankan acara Open Ceremony yang insya Allah besok malam akan dilaksanakan pukul 20.30 yaitu kita, kesiapan kita sudah, dan sudah kita gelar seluruh personil gabungan dari Tekni Polri, Basarnas, juga Satpol PP yaitu jumlah personil yang dilibatkan dalam Open Ceremony yaitu 3.445 personil gabungan dan dapat saya sampaikan juga dalam POSKO ini juga kita memiliki fasilitas-fasilitas untuk menunjang keamanan dalam hal pengamanan PON yang akan digelar sampai tanggal 20 September nanti diantaranya kita seperti yang kita lihat di layar monitor kita mempunyai CCTV untuk di semua PNU yang ada di 10 kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh yaitu ada 48 PNU, 46 PNU, maaf 46 PNU, semua kita pantau dari sini jadi Alhamdulillah sampai saat ini, sampai menjelang Open Ceremony besok situasi semua PNU dan cabur-cabur yang sedang bertanding masih situasi aman dan terkendali tidak ada permasalahan ya secara keamanan yang kita sampaikan di samping itu juga kita juga memantau petugas-petugas kita yang berada di PNU-PNU cabur-cabur yang sedang bertanding yaitu kita mempunyai aplikasi yang namanya aplikasi SIGAP dalam aplikasi SIGAP itu kita bisa memonitor semua pergerakan personil pengamanan yang ada di lokasi bisa melalui pakai nomor kontak masing-masing personil melalui posko kita yaitu kita mempunyai layar yaitu aplikasinya ada di posko ini kita bisa berdialog langsung nantinya kepada petugas-petugas yang ada di lapangan tentang menanyakan situasi terkini di samping itu juga medis juga kita siapkan di posko ini selanjutnya posko ini juga posko taktis presisi ini juga melayani para masyarakat pengunjung yang membutuhkan pelayanan kepolisian contohnya ini kita melihat banyaknya pendatang-pendatang dari 38 provinsi seluruh Indonesia mungkin menanyakan posisi PNU kita bisa mengarahkan moga-moga kalau masih di lingkungan Stadion Harapan Bangsa ini bisa kita antar sampai ke lokasi PNU sehingga masyarakat yang mau berkunjung yang tidak tahu alamat bisa terlayani seperti itu Mbak Eca Selain ada posko taktis sendiri ada posko lain nggak Pak yang ada di Stadion ini? Selain posko taktis presisi yang saat ini kita berdiri ada dua posko lagi yaitu posko pintu depan dan posko pintu belakang semua personil yang dilibatkan adalah personil gabungan ya tujuannya untuk monitor seluruh pengunjung baik yang masuk maupun yang keluar dari pintu belakang seperti itu Baik, dikabarkan nanti besok itu akan ada kunjungan dari Presiden Jokowi Dodo beserta juga Kapolri Jertralist Yosigit Prabowo yang nantinya mungkin akan meninjau kesiapan dari pengamanan personel di sini itu seperti apa Pak? Ya memang benar besok rencananya open ceremony pukul 20.30 kalau tidak ada halangan Bapak Presiden yang akan membuka langsung acaranya di dalam gedung Stadion Harapan Bangsa di sela-sela itu juga Bapak Kapolri juga akan berkunjung ke posko taktis presisi ini untuk mengecek langsung kesiapan petugas personil pengamanan nantinya sejauh mana kesiapan yang kita lakukan sehingga ke depan pada waktu pelaksananya tidak ada kendala sekecil apapun seperti itu Baik, mengingat besok adalah opening ceremony-nya ya Pak ya begitu juga pastinya banyak sekali warga yang ingin ikut menonton opening ceremony dan mungkin ada imbauan sendiri untuk pihak kepolisian seperti apa? Ya, kita mengimbau kepada seluruh masyarakat baik yang masyarakat Aceh sendiri atau juga pengunjung lain yang dari luar Provinsi Aceh yang antusiasnya sangat tinggi karena gerbang atau kursi seat yang tersedia di stadion terbatas dan masuknya juga melakukan pendaptaran dengan mengisi aplikasi namun saat ini sudah full ya jadi tidak usah memaksakan diri yang tidak mempunyai kesempatan untuk hadir ke sini karena sampai sini juga sia-sia tidak bisa masuk ya manfaatkanlah fasilitas yang ada mungkin bisa nonton bareng ataupun melihat melalui layar televisi nasional dan lokal semua akan ditayangkan secara live dan langsung kegiatan ini seperti itu Terima kasih Bapak atas penjelasan dan waktunya Ya Pemirsa itu tadi perbincangan kami bersama Kompol Yasir yang dimana tadi membahas terkait dengan kesiapan pengamanan menjelang opening ceremony PON 21 Aceh Sumut dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Aceh Icatana Syarizki Firman Syah Polri TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!